Intro Halo sahabat dapur musantara apa kabar Kita kembali di acara channel kesayangan kita Acara Masak Memasak Hari ini di depan saya Saudara lihat di rumah Ya di tayangan ini sangat luar biasa Yaitu hari ini kita akan memasak Yaitu dengan menu Labu Kundur Soap Seafood Labu Kundur Soap Seafood Labu Kundur ini dalam bahasa asingnya Inggrisnya Winter Melon Dalam bahasa Mandarinnya Bung Quah Jadi Indonesia nya Kundur Hari ini saudara lihat saya memesan Labu Kundur ini Beratnya 5 kg lebih kurang Dan presisi kalau anda ingin masak menu ini Diperkirakan harus presisi ketika dilepaskan di mangkok Bentuknya baik ya Nah ini adalah menu masakan juga dikenal di Nusantara Masakan etnik di luar negeri Ini sangat mahal harganya ya Tapi semuanya didapatkan di bumi Nusantara masih mudah Oke saya akan sebutkan langsung bahan-bahannya apa Ini makanan luar biasa Sangat menarik Kemudian seram ya Kalau anda diperkirakan Wah ini masak sampai 5 kg Ini mau undang 1 RT Tidak ya Ini hanya kita pergunakan sedikit Dagingnya itu sekitar setengah Daging Labu Kundur ini kita pergunakan Dan sisanya kita akan buang Karena saya akan keruk semua daging yang ada di dalam ini Sehingga menjadi mangkuk Kemudian di dalam ini kita akan masak Dan keluar aroma daripada buah Kundur ini Nanti akan membuat aroma ke dalam kuah Sob daripada seafood ini Nah ini juga adalah makanan kesehatan Bisa buang panas ya Hari ini saya mau sampaikan bahan-bahan apa saja Yang kita perlu persiapkan Untuk membuat sup labu kundur seafood ya Pertama labu kundur lebih kurang beratnya 5 kg Ini nanti saya akan belah D2 Saya ambil dagingnya Saya akan jelaskan Oke setelah itu Bahan-bahan sayur-sayurnya Apa yang diperlukan Yaitu Jamur kuping Ortel Sawi putih Kemudian ini adalah bihun jagung Bisa juga diganti soun ya Saya hari ini menggunakan bihun jagung Kemudian Cumi 3 ekor besar Ini lebih kurang 750 gram Jadi ukuran besar saya sudah potong Saya sudah beset ya kecil-kecil Sehingga menjadi begini Ya dalam satu mangkok Kemudian ebi Udang ebi Ini direndam terlebih dahulu Sudah direndam Kemudian kita tiris Dan ini adalah juhi Nah ini boleh di skip ya Kalau disana sulit mendapatkan juhi Ini adalah cumi kering Yang sudah dikering Kemudian saya rendam Juga sudah saya potong-potong Kalau ini tidak mau pakai Tidak apa-apa Hanya pakai ebi saja ya Juhi boleh di skip Tapi kalau ditambah juhi Dia tirisnya akan tambah enak Bakso ikan 10 piece Ya oke Kemudian bahan-bahan Keringnya dan bumbu Cincang apa Terdiri dari bawang putih Jahe Minyak wijen Satu sedok teh Kemudian Bumbu keringnya terdiri dari garam Biasa Penyedap dan lada Kemudian saya menggunakan Air kaldu ayam Nah ini adalah hasil daripada kaldu ayam Kita ambil airnya Lebih kurang hari ini kita ingin masak 2 liter Menggunakan kaldu ayam asli Itu lebih enak Lebih gurih Dan lebih lezat Tapi kalau di rumah tidak ada Bisa menggunakan Yaitu bubuk kaldu ayam buah bungkus Tentu Rasa piecenya agak berbeda Kemudian sedikit untuk menunis Baik Langsung saya akan kerjakan Bumbu ini ya Jangan kita tunggu-tunggu lagi Oke Baik Pertama saya akan Cincang buah bungkus ini Seperti ini Kita cincang halus Dari 5 butir ini Kemudian Jahenya kita iris halus Kita iris halus Dipastikan kecil-kecil Tipis-tipis Ya Ya Diris halus Nah kita kumpulkan semua Jahe dan Bawang putih Ini kita goreng Ya Saya goreng Masukkan ke dalam minyak Sekitar 4 sendok Atau 5 sendok Minyak sayur ini Masukkan ke dalam Kita goreng Sampai berwarna kuning Yaitu Jahe dan bawang putih Nah setelah jahe dan bawang putih Setelah kita goreng Nah kita pisahkan Saya mendapatkan seperti ini Nah Ini adalah bawang putih sama jahe sudah digoreng berwarna kuning Nah kita sisikan minyak ini adalah minyak daripada hasil goreng bawang putih sama jahe Ini lebih kurang ada 4 sendok makan Nah minyak ini Ya Saya gunakan langsung sekarang Untuk Masak ini Saya nyalakan apinya Oke Saya tuangkan minyaknya Nah kita langsung tumis Ingat Yang kita masukkan adalah apa Ebi semua kita masukkan ke dalam kuali ini Kemudian Juhi ini kita masukkan ke dalam kuali ini Kita tumis Sampai dia mengeluarkan harum Ya Nah kita lihat Kita tumis Ebi sama juhi ya Sudah mulai kering Sudah mulai mateng Ya Kalau bisa Tadi ada kelewat sedikit Dikasih minyak wijen Ya 1 sendok makan Supaya menambah harum ya Ditambah 1 sendok Minyak wijen Kedalam tumisan ini Nah Sudah Kemudian Kita masukkan semua Tumisan daripada Bawang putih dan jahe yang sudah kita tumis Dan sudah kita sisihkan tadi Nah kita masukkan jadi satu Ya Nah sudah jadi satu Sekarang Saya akan sisihkan lagi Masakan ini Masakan ini kita angkat Sekarang kita akan Bikin kuah Daripada Sob Lamu Kundur ini Baik Saya akan masukkan Ya Saya masukkan Kaldu 2 liter Nanti kalau dia masak Airnya berkurang Ditambah lagi ya Nah setelah Setelah saya sisihkan Gorengan Tadi kita tumis Juhi dan Ebi Dan sudah saya masukkan 2 liter Untuk membuat Kuah atau sob Daripada labu kundur Sipud ini Nah sekarang Semuanya saya masukkan Kedalam Kedalam Bersama-sama dengan Kuah Daripada Sup Kaldu ayam ini Yang saya masukkan 2 liter Saya masukkan semua Ya Tumisan kita yang tadi Ya Saya masuk ke dalam Agar Bisa direbus Bersama-sama Dengan Kaldu daripada ayam Ya Kita tunggu sampai mendidih Sekarang saya masukkan Semua bumbu yang ada Ya Lada Saya masuk semua Ya Kemudian Penyedap Saya masuk semua Kedalam Bersama-sama dengan Sup Kuah yang ada Dua dalam Dua liter Bersama dengan garam Nah Kita tutup Sambil menunggu kuah Labu kundur Sup ini mendidih Saya akan mengelola Labu kundur ini Saya akan mengotong Labu kundur ini Bagaimana caranya Mengambil daging Serta mengorek Seluruh Daging yang ada Di sini Nah Sekarang saya potong Labu kundurnya Dibelah menjadi Dua bagian Ya Sudah terbelah Ya Saya pisahkan Yang satunya Nah Yang satunya seperti ini Saya akan olah Ingat Yang kita olah Yang kita buang dulu Yaitu bijinya Di samping itu Bahan-bahan sayur Yang sudah saya potong-potong Sudah saya olah Nanti Akan kita masukkan Kedalam Tempat rebusan Daging seperti ini Nah Ini sayur-sayurnya Bakso ikan Kemudian cumi Ya Kemudian Bihun Sayur-sayurnya Sudah saya siapkan Oke Sambil saya akan pola ini Nah caranya Gimana Kita buang dulu Bijinya Dengan menggunakan Serutan Biasanya di pasar Ada jual Yang bagian tajamnya Kita buang Nah seperti ini Nah ya Ingat Dagingnya kita ambil Memang semua daging Tidak bisa kita ambil Semua harus kita buang Bagian bawahnya Paling bawah Karena tidak mungkin Kita ambil bagian atasnya saja Untuk campuran Daripada nanti Soap labu kundur Pada soapnya ya Jadi kita masukkan Bertahap Nah seperti ini Bijinya kita buang dulu Nah ya Saya buang Nah saya ambil Dagingnya dulu Bagian atas Caranya gimana Saya potong begini Jangan terlalu tipis ya Nanti mangkok itu pecah Kita agak tebal dikit Nah seperti ini Potong bulat Potong bulat aja Agak dalam gak apa-apa Tapi hati-hati Jangan terlalu tipis Ke bagian kulitnya Nanti mangkoknya Terlalu tipis Dia memang harus agak tebal ya Nah seperti ini Lihat ya Potong bulat Nah ya Setelah itu Potong Kita begini Begini Nah Kita Kita beset Beberapa bagian Sehingga Dia bisa gampang Dicopotkan ya Nah Begini ya Nah setelah itu Kita beset Begini Ya Ya pemisah yang ada di rumah Setelah ini Sudah Kita copotkan Nah Copot ya Nah copotnya begini Nah Kita Nanti masukin satu piring Nah kita ini Kita bersihkan Seperti ini Kita bikin segi 4 Kecil-kecil Dirapikan Untuk masukin ke kuah Nah Masukkan seperti ini ya Masuk ya Kita ambil yang keras Nah seperti ini Samping di dalam itu Dia juga akan memberikan Kuah Nah seperti ini kan Dia ada air-airnya Jangan dibuang Jangan dicuci Ya Tidak boleh dicuci Nah dibersihkan begini aja Dikorek Nah Ya Nah kemudian kita buang Seperti ini Nah hasilnya Kita akan mendapatkan Seperti ini Nah sekarang air kuah Daripada Soap Dabuk kundur seafood ini Sudah Mendidih Saya Masukkan Ternyata juga Ingat yang perlu Kita masukkan dulu Adalah 50% yang Wortel dulu ya Karena kita akan Masak cuma 50% Karena Sebelahnya Labu kundur Nah Kita masuk Karena ini harus Lebih dahulu Empuk Nah Sama Jamur kupingnya Kita masuk Juga 50% Nah Kita rembus dulu Masukkan Ya Kita tunggu sebentar Sebenarnya dia empuk Baru kita masuk Sisanya Sayur putih Sawi putih Kemudian labu kundur Serta Seunnya Seafoodnya Ya Oke Ya Kuannya Sudah Sudah Mendidih Dan Wortelnya Sudah Mulai empuk Saya masukkan Seafoodnya Nah Seafoodnya Juga dimasukkan 50% Karena kita makan Cuma hanya Setengah dari Labu kundur Saya masukkan Semua seafood Tinggal Diceburkan Aja Bakso Saya Beli 50% Nah Kalau dia Tidak habis Sisanya Kita masukkan Kedalam Kulkas Supaya Tidak masih Segar Nah Seperti ini Biarkan kita Menimpil Kita taste food Rasa aslinya Apakah cukup Jadi nanti Di rumah Anda bisa tambah Kalau kurang Garamnya Cukup Labu kundur Saya masuk Sekarang 50% Nah Sounnya Saya masuk Kedalam Ini Tidak direbus Masuk kedalam Labu kundur Ya Sounnya Ingat Sounnya Jangan terlalu banyak 50% Kita masuk Takutnya Nanti terlalu penuh Ya Jangan terlalu banyak Cukup Ingat Sayur ini Adalah Makanan Bada musik Dingin Ya Bahasa aslinya Tung kuah Tung itu artinya Musim salju Musim dingin Kuah ini adalah buah Jadi buah lagu ini Khusus untuk Makanan Musim dingin Kalau di negara asal Di Indonesia Mau dingin Mau panas Sikat terus Yang penting Nikmat Ya Nah Ini Cocok di musim dingin juga Ya Dingin-dingin Dengan kuah yang panas Ini harus kuah yang panas Baru enak ya Kalau dia dingin Agak sedikit amis Karena punya seafood Lebih bagus makannya Di waktu panas Ya Sekarang sudah mendidih Kita lihat Kita matengkan dulu Apa Labu kundurnya Kita harus matengkan dulu Saya tutup Labu kundurnya Sudah mulai empuk Ya Ingat yang harus Sayur terakhir Kita masuk Nah Sayurnya terakhir Nah Sayurnya juga 50% Kita masuk Sisanya Kita tinggalkan Untuk labu kundur Yang sebelahnya Nah Ini gak lama Kita aduk Nah Ya Saya masukkan semua Seperti ini Ya Wah Sedap sekali ya Nah Selesai sudah Sudah habis semua Sekarang Saya masukkan kuahnya Yang kadang panas ya Sampai dia penuh Setelah nanti Dimasukkan kuah ini Kita tutup dengan Piring Supaya uapnya Tidak keluar Untuk Mematengkan Sari-sari Buah Labu kundur Sebagai mangkok ini Nah Jadi Nikmat ya Dan kadang panas Oke Selesai Saya keangkat Nah Ini dia Sisa bahan Saya singkirkan Ini untuk 50% Labu kundur Yang sebelahnya Maka Labu kundur kita Menunya Seperti ini hasilnya Nah Pemirsa Ini saya tutup dulu Nah Sekarang Saya akan buka Supaya Sob daripada ini Menyatu dengan Buah Labu kundur Nah Sudah ya Kita angkat Dan saya akan coba Seperti biasa Setiap menu Yang kita masak Akan kita tes Secara kualitas Dan bisa dipertanggungjawabkan Saya akan tes Makanan ini Ya Wuh Luar biasa Pemirsa Seperti ini Saya akan tes Ya Tak sabar Wah Dukuanya Ini cukup Satu macam Saya tes Aduh Dukasih Sambal 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 Apa Sos Tomat Dikasih Kecap asin sedikit Kasih cabai Enak Aduh 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 Ragi panas Tomat Makan Saya sampai Keringat Saya mau habisin Cepat-cepat Enak Gila Aduh Unikan sekali Aduh Saudara Sebalik mau nambah lagi Saya enak sama Pemirsa di rumah Saya akan akhiri Masak kita hari ini Labu Kundur Sok Siput Sudah selesai Dan kita akan jumpa Pada acara menu berikutnya Jangan lupa Subscribe Ini gratis Dan berikan konteknya Kami akan Kirim bank-bank Yang terbaru Dan informasi Untuk bahan makanan Da Terima kasih